Baik, kita menuju ke informasi berikutnya pemirsa di mana Menteri Kewaan Sri Mulyani akhirnya menindak tegas para pejabat eselon yang berlaku eksklusif dan suka mayorakan kebencian terhadap perbedaan di lingkungan kementeriannya. Menurut si Mulyani, para pejabat seperti ini hanya akan menjadi benalu dan racun bagi institusi dan negara sehingga harus dibersihkan. Dan saya tidak akan memaafkan pada jajaran eselon mana saja. Mereka yang mau melakukan pola kepemimpinan yang eksklusif, yang hanya mementingkan dirinya kelompoknya, atau bahkan menjadi penyuara kebencian terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Itu tidak bisa dimaafkan dan tidak seharusnya Anda di Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!